Operasi Ketupat Kayan 2021 mulai berlangsung hari ini pada Rabu 5 Mei. Gelar pasukan pun dilakukan di Polres Tarakan dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Tarakan Dr. Hairul. Tidak hanya TNI Polri, semua instansi terkait yang akan disiagakan dalam operasi ketupat juga dilibatkan dalam gelar pasukan tersebut. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, meski larangan mudik di Kaltara lebih diperketat terhadap transportasi dari luar provinsi, namun pergerakan orang luar masuk ke kota Tarakan dari kabupaten lain masih menjadi perhatian. Apalagi selama perayaan Idul Fitri, semua muda transportasi air di Kaltara tetap akan beroperasi. Langkah yang diambil oleh pihaknya pun yaitu mengimbau dan memastikan, semua muda transportasi antar kabupaten kota bisa memperhatikan protokol kesehatan, seperti jumlah penumpang speedboot harus 50% dari kapasitas semestinya. Dilanjutkan Hairul, bahkan dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, tahun ini pihaknya juga akan mengupayakan agar tidak terjadi penumpukan orang dan penjagaan COVID-19 masih menjadi atensi, seperti didiadakannya open house dan takbir keliling. Tetapi tetap saja itu menjadi perhatian kita, karena apapun itu setiap pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu mempunyai potensi untuk terjadinya potensi peningkatan penyebaran kantor. Sehingga oleh karena itu, walaupun misalnya antar kabupaten kota ini masih dibolehkan, ada speed dan sebagainya, kita berharap dan mengimbau kepada seluruh operator speedboot ini agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan seperti kesepakatan yang dulu. Kalau bisa diisi maksimal 50% dulu. Sementara masa mudik ini, 50% kapasitas semestinya. Jangan diisi lebih supaya jarak antar kelompang bisa dijaga dengan baik, karena ini juga mempunyai kontribusi yang cukup besar di dalam pencegahan COVID-19.